buat isian lemper isi tongkol ya nih aku udah siapin tongkolnya udah aku suir-suir buat isian tempernya enak banget ya dimasak sama kemangi aku tidak pakai cabai merah ini cabai rawit semuanya biar pedasnya nampol banget ini rasanya tidak berbau amis ya biarpun tongkol dan buat kalian jangan lupa subscribe di channel ku cahadolok bakal rojo dan Nyalakan loncengnya biar kalau aku upload video terbaru langsung dapat notifnya ikuti aku terus memasak ya guys nih ada tongkol ada daun kemangi ya aku pakai daun kemangi tiga ikat supaya ngilangin rasa bau amisnya ya tongkolnya udah aku suir-suir ini bumbunya dan aku siapin dulu ya buat metikin daun kemangi nah ini aku terus mau ulek bumbunya aku pakai dua ruas kencur biar tidak amis nanti tongkolnya pas waktu dimakan jadi bumbunya pakai kencur sama cahaya kalau ada dan bawang merah bawang putih kita tumbuk dulu halusin ya kencur itu mengurangi rasa bau amis nah ini udah agak halus kita tambahin cabe ya karena aku cuman pakai tongkolnya dua dua biji gitu aku pakai cabe nggak terlalu banyak semua pakai cabe rawit dan kalian juga bisa pakai cabe merah kalau mau ya kita ulek nah ini udah halus ya tidak halus banget juga tidak apa-apa agak kasar-kasar gitu uleknya nah kita siapin wajan untuk menumis bumbu kita tumis ya sampai boknya wangi banget tambahin daun jeruk biar tambah lebih wangi lagi ya terus kita tambahin lagi lengkuas dan aku kebrakin daun serai jadi bener-bener bau amisnya itu hilang ya tidak ada pas waktu kita makan itu ada bau amis bumbunya seperti aku ini ya kita terus aduh sampai matang kalau sudah matang baru kita masukin ikan tongkol yang kita udah suwir-suwir tadi kita tumis sampai matang ya tidak usah dikasih air ya karena kan ini mau buat isian lemper ya pasti ini rasanya enak banget loh kalau lemper dikasih ikan begini ya nah ini sudah agak matang ya kita kasih bumbu penyedap rasanya kita aduk lagi biar bumbunya tercampur rata koknya ini enak banget ya tongkol buat isian lemper itu nah ini aku sudah masukin daun kemangi kita tunggu sampai layu ya terus dimatikan karena kemangi itu kalau kena panas cepat layu nah kita aduk sampai layu ini udah mulai layu ini udah baunya wangi banget ya karena masakan kalau pakai bumbu kencur itu wangi banget dan gampang banget kan masak ikan tongkol suwirnya buat isian lemper coba kalian masaknya seperti aku pasti tidak akan amis baunya dan gampang dan gampang